Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel otomat ya di video ini kita akan bahas polinomial yaitu bagian kedua dua ya apa satunya kemarin kita bahas kalau belum lihat silahkan kembali ke 41 dulu simak terus sampai selesai biar nanti faham kayak untuk disini kita bahas masalah penilaian nilai polinomialnya berapa atau suku banyak yaitu materi kelas 11 peminatan disini yang kita gunakan biar lebih ringkas maka kita gunakan pakai teori terima Horner ya oke terwarna nomor satu ini adalah request dari komentar yang kemarin tentukan nilai dari empat X pangkat tiga plus lima ekwadrat min 2x plus 20 untuk mesejakan ini langkah pertama karena kita pakai terima Horner maka kita buat garis seperti ini kemudian ditambah ya setelah itu ambillah koefisien saja yaitu koefisien yaitu mulai dari mana mulai dari pangkat tiga ini pangkat dua pangkat satu dan pangkat nol kita tulis di bagian atas ini sehingga akan ketemu 4 5 min 12 dan 20 oke setelah itu tinggal kita buat disini karena ini disuruh mesin nilai tiga orang kita tulis di tiga oke setelah itu tinggal kita turunkan nih kita turunkan bawah ini empatnya berarti sini adalah empat ya empat dulu kemudian tinggal kalian kali yaitu tiga kali empat kali kan dapatnya dua belas maka tinggal kalian tulis di atas sini sehingga hasilnya disini berarti kan dua belas setelah itu kalian jumlah 5 tambah 12 ketemu 17 oke setelah itu tinggal kalian kali lagi disini tiga kali 17 17 berarti kan ketemu berapa 30 tambah 21 ketemu 51 ini setelah itu tinggal kalian jumlah min 2 ditambah 51 oke ketemu 49 nah setelah itu dikali lagi berarti tiga kita mengalihkan 49 sehingga 3 kali 49 ketemu 147 147 kalian kali tiga anggap aja 50 dikali 3 kan 150 dikurangi 3 ketemu 147 disini berarti 147 tinggal kalian jumlah nah jumlahnya berarti kan 167 berarti ini adalah nilainya nilainya nilai dari ini ataupun ini senilai juga dengan apabila kamu substitusikan yaitu tiga karena kita menggunakan dirimah horner maka jauh lebih mudah ini ya sekarang saya tambahin soalnya satu lagi tapi ini pangkatnya tidak urut ini kan ada pangkat 4 kemudian langsung tiga dua nya tidak ada langsung satu disini tadi kan pangkat sudah urut mulai tiga dua satu dan nol maka yang pangkatnya tidak ada ini kalian buat koefisinya adalah nol kita buat seperti ini ya seperti ini kemudian karena kita mencari leduin 2 kita tulis min 2 nya disini setelah itu kita buat pangkatnya mulai dari empat x pangkat 4 x pangkat 3 x pangkat 2 x pangkat 1 dan x pangkat nol kalau di sini ya nah sekarang tinggal kita tulis koefisien saja berarti kan disini 6 min 3 ada berarti min 5 pangkat 2 nggak ada berarti sini nol nah karena pangkat 2 nggak ada berarti koefisiennya nol kemudian pangkat 1 nya ternyata min 1 pangkat x nya nol berarti min 1 itu ya sekarang tinggal kita turunkan lagi seperti teknik tadi turun ke bawah berarti ketemu 6 tinggal kalian kali lagi min 2 kali 6 ketemu min 2 ke 12 di jumlah min 17 oke kali lagi ke sini kali berarti 2 kali 17 ketemu 34 34 ditambah nol ketemu 34 34 kali min 2 nah berarti kan ketemu min 68 karena min kali plus di jumlah min 69 di jumlah min 2 kali 69 ketemu min kali min jadi plus ya berarti kan 18 nyimpan 1 12 tambah 1 ketemu 13 ditambah min 1 ketemunya 137 maka ini adalah nilai nah kalau ini menggunakan Horner eh kalau menggunakan substitusi maka x nya tinggal kalian ganti dengan min 2 sehingga di sini setara dengan f min 2 itu sama dengan 137 atau ini setara dengan 167 itu ya sekarang kita lanjut ke satu soal lagi tentang nilai polinomial tapi mencari suatu variable contohnya seperti ini yaitu ketika tahu efeknya ini jika 3f3 sama dengan 2 maka 305 b nya berapa lebih mudahnya lagi nilai ini kita pakai Horner ya Horner saja kita masukkan sini oke kita buat tabet seperti tadi jangan lupa pangkatnya harus urut perhatikan kita tulis di sini adalah x pangkat 3 x pangkat 2 x pangkat 1 dan x pangkat 0 ini 3 kita tulis ini 3 5 koefisiennya sini b sini 0 baru 2 5 turun dikali ketemu 15 plus ya kemudian kita kali lagi kita jumlah ketemu b plus 15 kita kali dengan 3 berarti 3b plus 45 dikali lagi berarti turun ya karena ditambah dengan 0 berarti tetap 3b plus 45 tinggal kalian kali lagi ini berarti kita tambah di sini berarti 3 x 3 9b kemudian ditambah 45 kali 3 adalah 135 di jumlah hasilnya adalah 9b plus 137 ini kita masukkan ke dalam F3 berarti 3 F3 senilai ini 9b plus 137 ditambah 2 sama dengan 305 ini tinggal kalian kali kesini sama kesini gitu ya sehingga tinggal kita kali hasilnya berapa 3 x 9 ketemu 27b ditambah 3 kali ini berarti 3 x 7 adalah 21 nyimpan 2 3 x 3 9 tambah 1 simpan 1 3 tambah 1 ketemu 4 nah berarti 411 ditambah 2 sama dengan 305 27b ditambah 400 ditambah ketemu 413 305 berarti 27b sama dengan 305 dikurangi 413 27b berarti ketemu berapa yaitu 108 min ya berarti b nya berapa tinggal kita bagi min 108 dibagi 27 ketemu min 4 maka sudah ketemu nilai b nya oke sampai disini dulu ya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati